Ibu Anita, selamat malam semua para hadirin yang saya kasihi. Selamat malam suster-suster, pastor, bila ada pastor yang hadir. Saya sangat bersyukur malami bisa kembali bersatu dan bertemu sahabat-sahabat yang terkati di LPF ini. Ya, pada malam hari ini adalah sesuatu yang sangat indah sebenarnya saya ingin membagi kesaksian yang baru saja saya alami beberapa hari yang lalu ya, saya kira dua hari yang lalu mungkin. Tetapi mungkin sebelum saya memulaikannya, kita memasuki masa Prapaska ya, saya ingin membacakan sedikit yang saya dapat nih, dari catatan Luisa Pikareta. Ya, baca sebentar ya. Itu tertulis di tanggal 14 Februari tahun 2021 ya. Yesus mengajar Luisa bahwa kita harus melepaskan diri dari segala sesuatu, bahkan untuk hidup dalam kehendak suci-Nya. Jadi kita harus mempraktekan kebajikan, mempraktekan kebajikan ini selama kita berjuang untuk dihidup dalam kehendak ilahi. Untuk menguasai kehendak kita sendiri adalah rahasia besar yang melepaskan kita bahkan dari preferensi dan keinginan ukuran kita sendiri. Ini adalah waktu yang tepat saat ini ya, untuk benar-benar mempraktekan data semen ini. Contoh, bagaimana kita mempersembahkan untuk hidup lebih dalam, di dalam kehendak ilahi, dan untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan atas kehendak manusia kita sendiri. Ingin menonton acara TV favorit kita. Ingin mengambil cemilan. Lakukan hal yang sama. Menyerah, menyerah, menyerah. Ini adalah waktu yang tepat untuk berlatih, menyerahkan hal-hal yang melekat pada kita demi cinta Tuhan untuk hidup di dalam kehendak suci-Nya. Dan untuk lebih menguasai kehendak manusia kita sendiri. Itu akan sangat berharga pada akhirnya dan hubungan Anda dan Tuhan akan tumbuh secara eksponensial. Untuk masa prapaskah, saya ingin mengirimkan kepada Anda hal-hal yang Anda akan, hal-hal yang akan membantu Anda mempraktekan daftar singkat yang saya kirim pada tulisan ini. Jadi pertumbuhan cepat ya dalam kehendak ilahi adalah daftar panjang yang sejalan sangat panjang, sekitar tiga poin ya. Jadi pada hari ini, ini dibagikan untuk kita lihat sekitar tiga kali seminggu untuk memberi Anda waktu untuk benar-benar mempelajarinya dan mempraktekannya. biarlah pasca ini sepadan dengan waktu kita untuk kemuliaan Bapak Surgawi, untuk kerajaannya yang akan datang, untuk pengutusan semua jiwa, dan untuk mendapatkan lebih banyak penguasaan atas kehendak manusia kita sendiri. Jadi dalam masa prapaskah ini, kita harus belajar bagaimana menguasai diri kita, kehendak kita, apakah sesuai dengan kehendak ilahi, jadi dari sekarang, dari masuk Rabu-Abu kemarin ya, dari hari ini kita belajar setiap hari bagaimana melihat kembali. Jadi kita bisa mengakhiri masa prapaskah dengan hidup dalam kehendak ilahi, dengan cara yang lebih mendalam, dan dengan lebih sedikit dari kehendak kita sendiri. Tetapi semuanya adalah melalui kehendak ilahi. Jadi di sini, saya bacakan lagi tulisan-ulisan saya, aku ingin kehendakmu sepenuhnya diserahkan kepadaku, dalam pelepasan yang sempurna dari segala sesuatu, sehingga kamu menganggap semua hal duniawi sebagai sampah dan kotoran. Bahkan jika engkau tidak terikat pada hal-hal duniawi, pemikiran dan tontonan belakah dari hal-hal tersebut mengapurkan pemikiran tentang hal-hal surgawi, dan menggagalkan pemenuhan hidup dalam kehendakku. Jadi dari volume 6, tanggal 28 Juli tahun 1904, jiwa yang terlepas dari segalanya, menemukan Tuhan dalam segala hal. Pagi ini, ketika saya dalam keadaan yang biasa, Yesus yang diberkati datang sebentar dan mengatakan kepada saya, Putriku, ketika jiwa terlepas dari segalanya, dalam segala hal, dia menemukan Tuhan. Dia menemukan dia, Tuhan, di dalam dirinya. Dia menemukan dia, Tuhan, di luar dirinya. Dan dia menemukan dia, Tuhan, di dalam makhluk. Di dalam manusia-manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa bagi jiwa yang benar-benar terlepas, semua hal berubah menjadi Tuhan. Terlebih lagi, dia tidak hanya menemukan dia, huruf besar dianya, tetapi merenungkan dia. Tuhan merasakan dia, memeluk dia, dan karena dia menemukannya dalam segala hal, segala sesuatu memberinya kesempatan untuk memujahnya. Memujah Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih dekat lagi. Rasakan, aku di dalam batinmu. Itu adalah tanda bahwa aku tidak hanya berada di luarmu, tetapi juga di dalam, seolah-olah di pusatku sendiri. catatan 20 Agustus tahun 1913, seseorang yang hidup dalam kehendak ilahi harus memiliki kepercayaan, kesederhanaan, dan ketidakterikatan dalam memberikan dirinya tanpa pemberi kepada semua orang. Hidupnya dan pekerjaannya berakhir karena kendak ilahi mengutuskannya dan mentransubtansikannya. jadi ini bagian jadi ini Luisa berkata lagi saat saya berdoa saya melihat Yesus Yesusku ya yang selalu mengemaskan di dalam diriku dan banyak jiwa di sekitarku yang berkata Tuhan Engkau telah memberikan segalanya untuk jiwa ini untuk jiwa Luisa ya dan merentangkan tangan mereka ke arah saya mereka berkata karena Yesus ada di dalam kamu dan semua barang miliknya ada bersama dia Tuhan ambillah dan berikanlah kepada kami jadi artinya Tuhan dan Luisa itu jadi satu jadi Yesus ada di dalam Luisa Luisa ada di dalam Yesus sehingga semua barang miliknya Luisa ada bersama Tuhan dan Tuhan ada bersama Luisa ambillah dan berikanlah kepada kami ini jiwa-jiwa yang di sekitar Luisa berkata jadi disini dikatakan Yesus yang terberkati yang terberkati mengatakan lagi kepada Luisa ya putriku kehendakku berisi setiap kemungkinan berkat dan jiwa yang hidup dalam kehendakku perlu bertindak dengan percaya diri menjadikan dirinya sebagai pewaris bersamaku dari semua yang aku miliki makhluk mengharapkan segala sesuatu dari jiwa ini dan jika mereka tidak menerimanya mereka merasa tertipu tetapi bagaimana dia bisa memberi begitu banyak jika dia tidak bekerja bersatu denganku dalam keyakinan penuh itulah mengapa jiwa yang hidup dalam kehendakku membutuhkan kepercayaan pada memberi kesederhanaan dalam mengkomunikasikan dirinya kepada semua orang dan melepaskan diri dari dirinya sendiri sehingga dia dapat hidup sepenuhnya untukku dan untuk sesamanya dan begitulah aku sangat indah sekali catatan di tanggal 1 April 1916 seseorang yang benar-benar mencinta Yesus dan melakukan kehendaknya membentuk satu detak jantung bersama Yesus bersama Tuhan namun untuk mencapai ini jiwa harus dilucuti dari segalanya ditulisannya tapi putriku detak semen apa yang diperlukan untuk menjadi gemah detak jantungku seorang harus menjalani kehidupan yang lebih dari surga daripada bumi lebih ilahi daripada manusia bahkan satu bayangan satu hal kecil sudah cukup untuk menjaga jiwa dari merasakan kekuatan keharmonisan dan kesucian detak jantungku sehingga dia tidak lagi mengembangkan detak jantungku atau selaras denganku dan aku terpaksa tetap sendirian dalam kesedihan dan kegembiraanku sekarang putriku aku datang ke bumi makhluk-makhluk sama sekali putah huruf dengan hal-hal surgawi dan jika aku berbicara tentang fiat dan tentang hidup di dalamnya mereka tidak akan mampu memahaminya dan jika mereka tidak tahu cara untuk datang kepada aku itu karena kebanyakan dari mereka lumpuh buta dan sakit dan aku harus merendahkan diri untuk membiarkan kemanusianku yang menutupi fiat yang ingin kuberikan itu terlucuti sehingga bergaul dengan mereka dan untuk mengasosiasikan diri saya dengan semua orang sehingga dapat mengajarkan dasar-dasar pertama dari fiat tertinggi dan semua yang saya ajarkan lakukan dan derita dilakukan hanya untuk mempersiapkan jalan kerajaan dan kekuasaan dan kehendakku jadi inilah yang diberikan jadi untuk melaksanakan hal-hal kecil sebagai persiapan untuk hal-hal yang lebih besar jadi tentu saja aku tidak berbicara kepadamu di awal fiat agung atau tentang ketinggian kesucian yang aku ingin kamu capai dalam kehendakku saya juga tidak berbicara sepatah katapun kepada anda tentang misi agung yang kepadanya saya telah memanggil engkau jadi ini tulisannya cukup dalam tetapi saya berpikir untuk malam hari ini inilah yang dikendaki oleh ala Bapak dalam kehidupan kita dalam menjalankan fiatnya saya ingin ceritakan bahwa kendak ala Bapak itu masih berlangsung masih berjalan terus hingga hari ini terutama melalui ibunya ibunya yang tercinta bunda matriah yang luar biasa dalam hal ini bagaimana bunda maria selalu menjalankan kehendak ala Bapak dan penuh kesetiaan di dalam bekerja sama sampai hari ini bunda maria masih diutus terus ke beberapa tempat-tempat yang telah ditunjukkan oleh putranya untuk berkunjung untuk menjelaskan kehendak ala Bapak dalam hidup karena bunda datang adalah untuk membawa kembali anak-anak yang dikasih kembali ke jalan kendak ala Bapak menuju pada akhirnya kita semua akan dibawa untuk kembali ke surga jadi bagaimana untuk mendapatkan kendak ala Bapak itu ada di dalam kehidupan kita Yesus telah datang pada kita dari dulu 2000 tahun lalu hingga saat ini hingga ia naik ke surga dan turun roh kudus dan akhirnya kita juga diajari oleh para rasul melalui alkitab semuanya tapi sampai terakhir diberikannya kita Santa Faustina untuk mengajari kita bagaimana mempersiapkan diri kita untuk kedatangannya kedua kalinya Santa Faustina adalah seseorang yang sangat luar biasa mengajari kita semua hal yang harus kita persiapkan dan kita melihat sendiri bagaimana dunia berkembang saat ini bukannya tambah baik tetapi tambah merosot makin makin suasana makin makin keruh makin keruh sehingga kita semua yang telah belajar mendengar pesan-pesan dari Yesus kepada Santa Faustina bagi kita semua setiap waktu di FBR sampai para pastor semua datang memberikan pengajaran pengajaran grup ini harus bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memilih tidak semua yang berkumpul ini adalah orang-orang yang terpilih jadi yang telah ikut mendengar hendaknya juga mempraktekkannya dalam hidup ini kemarin saya mendengar dari grup disini Bunda Maria hadir di dalam pertemuan tersebut dan dimana dikatakan bahwa Bunda Maria sangat sedih sangat sedih sekali yang hari itu saya ingat gak saya bercerita bahwa dari 60 atau 70% yang sudah drop turun jumlah yang sungguh-sungguh mempraktekkan dalam pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Bunda Maria ke kita ternyata sekarang drop lagi sampai ke 33% jadi tiga hal yang Bunda Maria ingin kita belajar sesungguhnya adalah humility love and forgiveness jadi adalah kerundahan hati cinta kasih dan pengampunan tiga hal ini saja tiga hal ini diminta supaya kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita tiga hal inilah kita bisa mengerti kendak Allah di dalam kehidupan kita jadi di dalam kerendahan hati bagaimana kita bisa mendapatkan kerendahan hati yang harus melalui pembersihan diri kita dengan hati yang baik dan hati yang suci maka kita mau untuk memberikan diri kita seperti tadi yang saya bacakan memberikan diri kita pada Tuhan di dalam ketidak berdayaan kita di dalam keadaan mendenial mengingkari hati mengingkari diri kita sendiri jadi inilah aku Tuhan kuserahkan kepadamu engkau lah yang memilikinya tetapi untuk Tuhan miliki kan kita harus mempunyai hati yang murni hati yang suci hati yang baik bagaimana cara memperolehnya ya kita harus membersihkannya jadi saat ini masa pasca adalah masa yang sangat indah bagus Tuhan sangat sayang sama kita melalui gereja memberikan waktu kepada kita membersihkan diri kita bagaimana kita mempersiapkan kita menyambut pasca yang akan datang terutama di dalam menyambut selama 40 hari kita bisa membersihkan diri kita dengan belajar untuk taat untuk selalu taat ya dan selalu mengingkari diri kita sendiri bertobat dan selalu membuat koreksi atas diri kita bila kita telah membuat kesalahan dan yang paling penting adalah pengampunan pengampunan bila kita tidak bisa mengampuni kita juga tidak bisa membersihkan hati kita yang itu yang paling utama yang ada tertulis yang dimana Tuhan selalu mengatakan kita harus mengerti kelemahan dari setiap orang-orang di sekitar kita kelemahan jadi orang-orang sekitar kita bila mereka dalam keadaan lemah dalam keadaan yang kurang dalam hal yang negatif yang tidak bekerja sesuai dengan yang kita inginkan kita belajar untuk mengerti keadaan mereka dan mendoakan mereka dan mencintai mereka dan membawa mereka di dalam doa-doa kita sehingga jiwa mereka juga akan diubah Tuhan dan akan diselamatkan pada harinya sehingga terutama hidup kita kita harus akui banyak orang-orang sekitar kita yang tidak berkenan di dalam hal tutur kata di dalam hal perbuatan di dalam hal memberi teladan yang baik banyak-banyak sekali apakah kita dikirim Tuhan setelah kita belajar melalui apa yang kita dapat selama ini apakah kita juga ikut memoreksi mereka memberikan penghakiman saya saya kira lebih baik kita bertiam diri dan mendoakan karena saat kita bisa memberi nasihat nasihat itu akan diterima saat kita tidak bisa lagi memberi nasihat kepada orang-orang tersebut maka kita hanya bisa berdoa tapi kuasa doa itu sungguh luar biasa dan Tuhan bisa mendengarkan dengan luar biasa dan orang-orang tersebut bisa diubah oleh Tuhan percaya dan kata percaya itu harus percaya sungguh-sungguh pada Tuhan bahwa Tuhan sanggup merobahnya dan kerendahan hati itu sangat penting jadi di dalam hal ini jangan menyimpan kebencian ingat kata Bunda Maria bayangkan satu hari kalian sudah berada di surga face to face dengan Allah Bapak dengan Yesus putranya bagaimana perasaan hatinya di dalam I will be ashamed with you saya akan merasa malu bersama engkau Bunda Maria mengatakan hal itu I will be the same with you kenapa karena semua yang diajarkan kepada kita selama kedatangannya berkunjung itu hendaknya kita mendengar dan kita praktikan itu adalah penyampaian dari putranya untuk dibawa kepada kita untuk belajar jadi Bunda Maria masih terus datang memohon kita bertobat dan memberikan pengampunan jadi takat harus ada komitmen jadi malam ini saya kira untuk sekarang ini saya akan berhenti dulu dan saya akan waktunya sudah selesai saya sudah sempat sharing silahkan Ibu Cynthia mau sharing saya dua hari yang lalu saya tiba-tiba diserang vertigo tau kan vertigo dipusing-pusing kepala di spinning aduh saya dulu-dulu sekali sudah belasan tahun lalu pernah ngalami hal itu karena telinga saya terluka saat saya batuk pentendarahan jadi kejadian itu sudah pernah saya alami sangat tidak menyenangkan sangat menderita menderita sekali jadi sudah sekian lama sudah belasan tahun dari di China sudah saya tidak malami lagi tiba-tiba kemarin dua hari yang lalu saya merasakan begitu luar biasa setelah saya selesai dari jam meeting pagi hari tiba-tiba saya kembali untuk berbaring tidak sanggup saya berbaring kepala dipusingkan terlebih-lebih saya hanya bisa ke arah sebelah kanan waktu mau ke kiri pusing lagi pusing sehingga sangat membuat saya tidak nyaman akhirnya saya muntah dua kali dalam keadaan begini akhirnya saya berada di rumah di atas sana diskonis di atas di tempat biasa saya tinggal akhirnya saya dibawa turun ke rumah anak saya di dalam perjalanan saya hanya bisa tutup mata saya karena saya tidak sanggup melihat jalanan melihat jalanan mata saya pusing tidak sanggup akhirnya saya tutup sampai tiba di sini sepanjang hari saya tidak bisa berbuat apa-apa di sini mau melihat dokter semua harus punya giliran waktu jadi giliran saya itu adalah hari rabu jadi sambil menunggu begitu menderita saya tidak bisa berbicara satu katapun kepada anak-anak di rumah dalam keadaan itu saya hanya bisa duduk setengah terduduk tidak bisa baring baring sangat menderita apalagi kepala saya mau berputar ke kiri langsung oyong nah di saat itu saya telah menulis kepada ibu Regina mungkin pada hari ini saya tidak bisa hatir saya bilang sebab saya merasa kurang sehat tetapi dalam keadaan itu saya langsung duduk berdiam mirip karena saya telah mempelajari videonya mengenai apa yang menyebabkan versiko rupanya ada kristal yang keluar dari tempatnya sehingga saat itu itu yang lari keluar dari tempat yang menyebabkan kesimbang kita tidak balance lagi akhirnya kita tidak bisa berputar kepala ke kiri ke kanan karena hal tersebut akhirnya saya duduk berdoa lalu saya persembahkan penderitaan saya ini untuk keselamatan jiwa-jiwa dan saya hanya berkata kepada Tuhan melalui kuasa roh kudus saya mohon Tuhan bila Tuhan menginginkan saya hadir di dalam jiom hari ini pagi ini saya katakan saya hanya mohon satu hal saya mohon disembuhkan karena saya harus menunggu sampai hari rabu melihat dokter tanpa tanpa obat tanpa apa-apa sangat menderita kalau begitu teruskan saya menderita sekali saya katakan izin roh kudus kembalikanlah kristal saya tahu sebelah kiri saya yang tidak benar ya karena saya tidak bisa berputar ke kiri jadi latihan yang diminta untuk kami untuk kita lakukan yang kena vertigo dengan baring dengan kepala keluar dan putar kiri ke kanan untuk baring saja saya tidak sanggup langsung spinning berputar akhirnya saya katakan saya percaya Tuhan engkau yang bekerja melalui kuasa roh kudus kembalikanlah kristal tersebut ke tempatnya sehingga saya bisa merasa nyaman sungguh luar biasa Tuhan bekerja sangat sangat luar biasa disini saya ingin membagikan saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh kerendahan hati dan memohon dengan penuh kasih saya meminta Tuhan biarlah semua terjadi menurut kerendah kalau Tuhan mengizinkan aku akan hadir pada pagi hari ini di jam ini dan sekaligus saya masih ada tugas sepanjang hari kemarin jadi saya katakan saya hanya menunggu dalam kehendaknya saat saya duduk bertiampiri saya meditasi saya bayangkan bagaimana penempatan kembali ke tempatnya yang sesungguhnya kristal tersebut hanya bilangan sekejap sebentar sekejap tidak sampai saya bisa merasakan tiba-tiba saya langsung merasa segar dan dipulihkan kembali sungguh-sungguh sehingga saat saya itu saya langsung menoleh ke kiri eh kok tidak bisa eh kenapa ini semua terjadi di sesaat itu ajaib sekali Tuhan dan akhirnya saya bisa bercerita bisa ngobrol dengan keluarga dan akhirnya saya merasakan penuh sukacita yang tak terungkapkan karena disaat saya merasakan kenyamanan yang luar biasa terjadi dalam diri saya saat itu bukan lagi eh memohon tidak lagi ada doa dalam permohonan saat saya memohon Tuhan sembuhkan dan saat itu juga doa saya berubah menjadi doa berucap terima kasih terima kasih Tuhan terima kasih Yesus terima kasih Ruh Kudus terima kasih Bunda Mare atas kesembuhan yang telah terjadi itu saja saya ulangi ulangi dan juga terima kasih kepada semua orang Kudus pada Santu Yusuf semuanya saya ulangi 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 tanpa saya sadar benar-benar saya disembuhkan Tuhan amin jadi saya bisa merasa penuh sukacita dari sejak kemarin dan pagi ini saya merasa sangat segar dan sangat berterima kasih atas semua yang diberikan Tuhan kepada kita terima kasih saya kembalikan terima kasih Bu Sintia atas kesaksian dan renungannya sungguh bukan sesuatu yang mudah sebenarnya untuk ditangkap kalau dari renungan tapi kita belajar sedikit demi sedikit dari beberapa waktu yang lalu bahwa memahami kedaki lahi itu tidak bisa hanya sekedar mendengar atau mengulangi dari rekaman yang kita tonton di Youtube tetapi kita butuh juga hati untuk dengan tulus mohon kepada Tuhan untuk bisa mempraktekan melakukannya dan memahami apa yang sebenarnya Tuhan mau karena kehendak ilahi terhadap kita mungkin berbeda antara satu dengan yang lain kepada Ibu Sintia Tuhan ingin yang ini kepada saya Tuhan ingin yang itu kepada Ibu Minar Tuhan ingin yang lain atau kepada Bapak Ibu juga beda-beda caranya jadi kita harus benar-benar belajar untuk mempraktekan mungkin karena waktu juga ya saya mungkin tidak ulangi lagi apa yang sudah Ibu terima kasih terima kasih terima kasih